Wow, 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 wow Gimana respon rekan-rekan terhadap perkembangan core kali ini Ya kita harus bersyukur ya Intinya tetap bersyukur rekan-rekan Terus seperti yang saya katakan kemarin Jangan FOMO Dan jangan, apa ya Terlalu euforia Terus jangan punya rasa ketakutan yang mendalam Takut ini, takut ini Gak usah bro, dinikmati aja Ini apa ya Kita ini dalam rangka berproses Dan rekan-rekan pengalaman-pengalaman yang kemarin Itu memang bagus buat kita Tapi belum tentu pengalaman kemarin Pasti akan benar di kehidupan kita ke depannya Jadi cukuplah pengalaman-pengalaman itu Buat motivasi kita Supaya kita itu melangkahnya Punya apa ya Punya antisipasi sendiri Punya patokan sendiri bro Nah kali ini saya tidak membicarakan harga ini bro Cuman saya akan coba Membahas tentang Solusi bagi rekan-rekan yang katanya Melakukan staking Tapi gak bisa melihat hasil stakingnya Gak bisa ngapa-ngapain Bahkan mau masuk di stakenya itu Katanya di apa ya Di validator stakenya itu Gak bisa Katanya begitu bro Mudah-mudahan ini adalah salah satu solusinya Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip Biar tidak gagal faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi Penghasil Cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru-baru kunjungi Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdiri dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta Aplikasi penghasil Cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdiri dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan Tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining Kok aplikasi bang? Bukan aplikasi deh Coin Core Coin Core Coin Core Ye 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 Ini aplikasi yang jos gandos ya Ini token yang jos gandos Coin yang jos gandos Mining yang jos gandos Yang menyibukkan dunia perminingan Itu kalau menurut saya bro Dari dulu sampai sekarang Saya selalu menyampaikan itu Terhadap aplikasi yang satu ini Ini banyak cerita loh bro ya Kalau ngomongin pengalaman tentang Core ini ya Dulu Saya pribadi Bahas tentang aplikasi BTCS ini ya Core ini ya Weh Rasanya kayak gimana bro ya Serasa Ya pokoknya gitu bro ya Perjuangannya itu terasa bro Perjuangannya terasa Bahkan rekan-rekan yang mungkin mengikuti Dev Channel Sejak perjalanan BTCS Atau alumnus BTCS kita Mesti tahu lah ya Sampai sekarang ini ya Ibaratnya Menurut saya sih ini Baru awal bro Kalau rekan-rekan ini menganggap adalah suatu kenaikan Blah-blah-blah langsung dijual semua Ya itu terserah rekan-rekan ya Ada yang bilang di Dev Channel Misalnya ada yang bilang Ini waktunya dijual Jangan sampai nunggu dumb Baru Nanti Apa ya Bingung ya Ya itu terserah rekan-rekan Kalau saya tidak pernah akan mempengaruhi rekan-rekan untuk menjual atau membeli Jujur Saya tidak pernah mempengaruhi rekan-rekan menjual atau membeli Karena ini adalah Aset rekan-rekan pribadi Jujur saya menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya Jangan FOMO ya Jangan ikut-ikutan Trend naik Ikutan beli semua Sebanyak-banyaknya Apalagi pakai Apa ya Uang hangat Uang panas Jangan bro Pastikan uang dingin Dan Anda punya kriteria sendiri Punya target sendiri Sampai batasan mana Anda akan menjual Sampai batasan mana Anda akan memberi Ya tentunya dengan keilmuan Keilmuan yang Anda dapat ya Anda dapat dari mana aja monggo ya Tapi jangan ikut-ikutan itu bro Contohnya Anda lihat youtuber ah Dia ahli trading Anda lihat aja terus Dia jual Andai gue jual Dia beli andai Jangan bro Jangan ya Anda kumpulkan keilmuan Tentang trading itu Mana oh Kayak gini Oh dikala kayak gini Kayak gini Monggo silahkan Dan yang pasti Masing-masing Token Atau masing-masing coin Kalau menurut saya itu Punya karakter sendiri sendiri ya Punya karakter sendiri sendiri Apakah token A token B Itu bisa sesamakan dengan token C Enggak bisa bro Itu kalau menurut saya Simplenya gitu bro ya Atau Basicnya itu bro Sejarahnya itu kayak gimana Dari Coin ini Atau token ini bro Anda akan mesti tahu ya Itu bro Dan saya tidak akan memberikan statement Jual Enggak Hult Enggak Tapi kalau staking Masti untung Kalau staking Masti untung ya Tapi kalau trading Itu sekali lagi Saya sudah nyatakan Kemain-kemain Saya tidak ahli disitu Jadi rekan-rekan Mau jual kek Mau beli kek Itu hak rekan-rekan Asal rekan-rekan Tetap melakukan Dior Ya riset mandiri Dan keputusan itu Benar-benar dalam Akal sehat rekan-rekan Hati yang jernih Pikiran yang sehat ya Bukan karena Memanas Emosi dan segala macam Enggak bro Ya Jangan karena Wah Emosi sampai Duit beras itu Dibelikan itu semua Ya Sampai apa Dijual Belikan Jangan bro Jangan Ya Jangan Anda yang harus mengontrol Diri Anda sendiri Saya sudah berulang kali Menyatakan ini ya Kemarin saya beli itu Betul gratis bro Ya Dari Koin-koin yang dulu-dulu Saya dapat Dari gratisan Ya Ngapain apa Ada yang dari BCL Saya belikan Core Dari ini Saya belikan Core Dari ini Saya belikan Siba Inu Dari ABCDE Saya belikan PP Dari Spekta Saya belikan Core Dari Spekta Saya belikan Ice Kayak gitu bro Mana yang menghasilkan Duluan Ya Walaupun itu Katanya rekan-rece Kayak apa Kayak Yang katanya Ini Kayak Saya jalanin aja Menghasilkan Sedikit demi sedikit Saya kumpulkan Kayak gitu bro Ya Dan kemarin Untuk momennya Menurut saya Disclaimer Oh ini momennya Pas untuk Saya pindahkan Ke Core Semua aja deh Ya Akhirnya saya Coba jual-jual Saya pindahkan Ke Core Bahkan Kemarin Saya dapat 50 USDT lagi Ya Blah-blah-blah Kemarin bro Di saat harga Kalau gak salah 2,7 Saya beli lagi bro Saya beli lagi Saya tunjukkan Kalau gak percaya Nah ini ya Saya tunjukkan Ini aja bro Ininya jaman Nah ini Keterangannya ini Nah keterangannya ini Jam berapa ini ya Kemarin ya Nah ini ya Screenshot Blah-blah-blah Ini ya Tanggal 1 April 2024 Jam 10.50 Yo Oh Ya Jam 11 Jam 11 Yang sama ya Ini saya transfer Sini bro ya Karena saya dapat 49,5 USDT ya Gak pake lama Ini langsung Saya Apa itu Saya swipe ya Saya swipe Nah ini ya Saya mendapatkan Ini 18 skor aja bro Wow ya Dengan harga Yang 2,7 Kalau gak saya 2,7 USDT Yang rame Di dev channel Waktunya jual Waktunya jual Justru saya beli bro Justru saya beli ya Jadi Ini bro Nah saya konversi ya Setelah itu ya Beres bro Nah ini ya Lumayan ya Sudah melewati target saya Saya targetnya 500 500 skor Ini ada Dapat 608 Ya Dan ini saya beli Saya tunjukkan Di saat harga 2,7 Kor Ini Di dev channel Kemarin lagi rame Jual Jual Gak apa-apa Silahkan jual Pokoknya Kalau rekan-rekan Merasa untung Disitu jual Jual Sudah ya Jadi singkat cerita Saya dalam tahapan Bukan Mereferensikan Untuk jual Dan bukan Mereferensikan Untuk beli Jadi ini karena Keinginan saya pribadi Dan tidak Pengen mempengaruhi orang lain Ini sekedar Tawa aja Rekan-rekan ya Oke bro Kita kembali lagi Ke pokok persoalan Ini agak panjang Karena ini rekan-rekan Biar tahu Sekedar mengingatkan Kepada rekan-rekan lagi Jangan sampai Nafsu Oke bro Pokoknya uang dingin Kalau seandainya Harga yang Apa ya Harga koin Atau token Saya enggak Omongin Core ya Harga token Yang kita Punya itu Tiba-tiba Turun drastis Ya sudah bro Tinggal Anda Kuat-kuatan aja Kuat-kuatan untuk Menunggu lagi Atau kayak gimana Itu aja bro Simple Secara teori Aset Anda itu Berkurang Berkurang ya Nilainya mungkin Berkurang ya Iya Bener enggak Kata-kata saya Kalau salah Dikurangin ya Contoh Saya punya emas ini 30 kilogram Wah Oke loh bro Banyak 30 kilogram Contoh ya Pada saat saya beli Harganya mungkin 1 M Contoh ini bro ya Contoh 30 kilogram Tiba-tiba Harga emas itu bro Turun Turun Dari yang 1 M Tiba-tiba Kalau di total semua Ini kan Per gramnya berapa ya Terus Ini harganya Karena saya punya 30 kilogram Ini ketemunya Hanya 200 juta Pertanyaannya sekarang Emas saya berkurang Apa enggak Enggak bro Tetap 30 kilogram Iya apa enggak Cuma harganya Karena itu Masing-masing apa ya Itu Berkurang Ya tinggal kita sabar aja Nunggu nanti emasnya naik Baru dijual Atau Kalau kita sudah Enggak sabar Keburu Lihat aset yang lain Yang mungkin lebih menjanjikan Dijual dengan Naga rugi Rugi tanda kutip ya Rugi karena uangnya itu Bagi dekat Tapi kalau emasnya tetap bro 30 kilogram Kayak gitu bro ya Itu memaham saya simple Jadi Intinya Jangan nafsu Dan jangan FOMO ya Jangan takut yang berlebihan Kalau anda Kebiasaan orang yang takut berlebihan Saran saya Jangan Nyimpan-nyimpan aset apapun Sudah Nyimpan uang aja bro Nyimpan uang Kalau butuh Tinggal di anu Butuh di anu Gitu aja bro ya Gitu aja Semua ada plus minusnya Oke bro Oke oke Peace Jadi rekan-rekan yang komen disini Apapun Mau anda mau jual Mau apa Saya selalu mendukung Jual bos Hurt Hurt Stacking Stacking Kalau saya yang paling suka Stacking itu Hasil dari stacking itu Jual itu enak Iya benda Ya itu kalau saya Sukanya itu bro ya Oke lanjut sekarang ya Ada rekan-rekan yang mengalami Kendala ya Di metamaskannya Karena Dia merasa Stackingnya disitu Ternyata gak bisa masuk Disitu bro Padahal saya cek ini Barusan Lancar jaya Lancar jaya Ini saya contohkan ya Ini Oh ini keren ya Saya selalu nyisakan 5 core Biasanya kan Harganya berapa sekarang Jadi 20 Mantap Oke bro lanjut ya Disini bro Saya coba disini ya Kita Memang screen shootan bro Biar enak Biar cepat aja Biar terarah aja bro Saya lihat di browsernya Oke bro Oke ini ya Ini Saya siapkan untuk Screen shootan Yang pertama Saya ingatkan Benda rekan-rekan semuanya Karena core ini sudah Aduh hai 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 Aduh seksinya Ya Ini tadi malam Saya Apa ya Tadi malam saya ngobrol Sama salah satu teman Yang katanya Hilang Kata sandinya Akhirnya Saya bilang jangan dihapus dulu Aplikasinya Kalau cuma kata sandi aja Jelahkan cari kata sandi Biasanya Anda punya itu apa Ya Kalau sudah ketemu Baru Ya Jangan gampang untuk Habus aplikasi Terus coba download lagi Jangan Percuma Sama aja ya Dicari Cari sampai 4 hari Baru ketemu bro Oh ketemu Ketemu pak dev Wah Mantap ya Nah setelah ketemu Saya sarankan Semuanya ini ya Ini mumpung lagi Core naik 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 daunnya Saya ingatkan sekali lagi Sebenarnya sudah di Pernah saya bahas ya Di pembahasan metamas dulu ya Langsung simpan Privat key anda Yang paling utama Dengan perasa sandi anda Sudah Tidik Ya Perasa sandi kan jelas Sudah nyimpan Biasanya rekan-rekan yang Paling lupa itu adalah Privat key Privat key itu dimana bang Bukannya privat key sama Dengan perasa sandi Enggak Enggak sama bro Di metamas itu Kita bisa bikin 3 akun 5 akun 10 akun 13 akun Bisa Nah Masing-masing akun itu Punya kunci pribadi bro Ya Ibaratnya berangkas bro ya Atau kunci kamar lah Gampangnya Jadi dalam satu ruangan itu Perasa sandi itu Ya Kuncinya kunci rumah Nah di dalam kamar-kamar itu Bilik-bilik itu ya Itu Ruangan-ruangan Itu ada kunci Nah kuncinya-kunci pribadi nih Yang harus anda simpan ya Harus simpan Saya ingatkan Yang pertama disini langsung klik Setting ya Yang giri-gini Kemudian ketemuan tampilan seperti ini bro Saya mengingatkan lagi Langsung klik Keamanan dan privasi Ketemuan tampilan seperti ini Anda geser ke atas ya Ketemuan tampilan seperti ini Ada tulisan Tampilkan kunci pribadi untuk Misalnya ini PSE ya Atau Core Atau apa namanya Atau mungkin Kalau anda Nggak ngasih nama di akun anda Anda mungkin tulisannya disini adalah Akun 3 Akun 5 Akun 6 Akun 7 Kayak gitu ya Habis itu langsung klik Tampilkan kunci pribadi Ketemuan tampilan seperti ini bro Nah kalau sudah ketemu tampilan seperti ini Tinggal masukkan Kata sandi anda Nah kata sandi anda Habis itu langsung klik selanjutnya Muncullah tampilan seperti ini Langsung klik Tahan lama Tahan lama ya Klik tahan lama Nanti akan muncul tampilan seperti ini Nah inilah privat key anda Harus Anda Simpan Tulis manual Atau apa yang terserah Ya Oke bro ya Pastikan anda menyimpan ini Jangan sampai Ada siapapun yang tahu Karena siapapun tahu bro Walaupun anda ini Mungkin masih akdup di Mana itu Di metamas anda Masih bisa Orang itu kalau sudah pegang ini bro Dia akan bisa masuk Dari jalur manapun Semau dia Tinggal di privat key Tinggal dipastikan ya Sama dia ke walet-walet yang dia punya Masuklah aset anda Wassalam Oke bro ya Ini jangankan Suami anda Atau jangankan istri anda Jangankan bapak anda Jangankan ibu anda Jangankan anak anda Metamasinya pun sendiri Gak bisa Gak akan Apa itu Solusinya Gak bisa bro Ya Siapa yang amankan kita Ya kita sendiri bro Siapa yang amankan akun kita Ya kita sendiri Perasaan di privat key Harus disimpan Oke bro ya Sampai disini bisa dipahami Mudah-mudahan bisa Oke sekarang lanjut ya Sekarang kita Sekarang kita Katanya-katanya Gak bisa lihat di Validator Atau di Tempat stakingnya Kita kan ke sini ya Ke Mana ini Browsernya Sekarang ke browser Anda klik stik Disini kan Atau mungkin ada Bekasnya disini Stik.cordao.org Pastikan tulisannya ini bro ya Jangan sampai salah dulu Stake.cordao.org Jangan sampai Stake.cordao Gak ada titiknya Dan titiknya Perhatikan Dotnya ini perhatikan Karena banyak yang kesasar Apalagi zaman awal-awal dulu Semua kecolongan Gara-gara Salah penulisan ini Akhirnya Kecolongan semuanya Ya Jangan nafsu Jangan buru-buru Penulisan itu Santai Wae Gak usah Buru-buru bro ya Kalau ini sudah Pastikan benar bro Anda klik disini Nah ini mulai Rekankan katanya Itu gak bisa Masuk Saya ngerti Masuknya ternyata Ini bro Anda kalau klik ini Nanti kan akan muncul Tampilan seperti ini nih Nah Harusnya kan bisa Connect wallet nih Nah Anda klik Cedik-cedik-cedik Ini gak bisa kan Iya Iya apa enggak Kalau terjadi yang sama ya Tadi saya coba juga Ini pernah saya bahas Tapi sekarang kita coba Khususkan nih ya Ini kalau di klik-klik-klik Ini gak Gak bisa connect Karena sebeberapa hari ini Atau mungkin 1 jam 10 nya Atau 2 jam 10 nya Anda tidak Meng-connectan ini Belum buka sama sekali Atau terlalu lamanya Tidak dibuka bro Ibaratnya itu loading lah Harus perlu dikonekan lagi Tapi kan harusnya bisa bang Nah Kalau ini gak bisa bro Anda lagi kembali Anda kembali lagi Anda kembali lagi Di tampilan ini bro Nanti Anda langsung tulis Yang Coredau.org Seperti ini ya Nah Brosernya ya Coredau.org Hampir sama dengan tadi Cuman gak ada Stake titiknya Jadi Coredau.org Oke ya Penulisannya Harus benar Oke Kalau sudah benar Kayak gini bro Langsung aja Anda klik masuk ya Nanti akan ada Ketemu tampilan seperti ini Nah ini kita disuruh Mengaitkan wallet nih Ada 2 cara Biasanya Kalau ini langsung Bisa langsung klik Tanda tangan Atau Anda Disini nanti akan muncul ya Di ujung sini ya Di ujung sini Bukan gini Bukan warna-warni bro Tapi mirip kayak gini Ini Logo connect wallet Wallet connect ya Nah Kalau muncul kayak gitu bro Anda langsung klik Logo yang disini Yang ada disini nih ya Wallet connect Sebentar Logonya disini bro Tadi memang gak muncul Ya Wallet connect ini Anda klik disini ya Habis itu Anda akan diarahkan Seperti ini Nah Tinggal Anda klik Metamask Oke bro ya Tinggal klik Anda Metamask Setelah klik Metamask Sudah bro Anda akan ketemu Tampilan seperti ini Berarti sudah terkonek Kalau disini sudah Warna-warni Bukan logo ini bro ya Bukan logo ini Kalau ini sudah warna-warni Berarti sudah terkonek Lah Anda bisa lihat nih Air drop Anda Kapan waktunya di Apa itu Diklaim Anda bisa lihat ya Oke Karena saya belum Waktunya diklaim Ya sudah bro Kita kembali lagi Ke browser ya Ke browsernya Metamask Ini Anda tulis Stake.core.dow.org Seperti ini ya Stake.core.dow.org Langsung klik Konekkan wallet ya Kayak tadi ya Nah sekarang bro Anda bisa cek Setelah Anda Konekkan wallet Setelah Anda pancing Di core.dow.org Sekarang Anda Di stake.core.dow.org Anda saat Ngeklik connect wallet Akan muncul tampilan seperti ini Nah Ini Anda diseminta Untuk mengaitkan Anda klik yang disini Nah Beres bro Disini akan muncul Alamat wallet Anda Anda bisa klik My staking ya Nah disini adalah Tempat Anda Selama ini melakukan staking Oke bro Tinggal Anda Klaim dan segala macamnya Saya kebetulan Apa ya Ke validator 2 Mendelegasikan ke 2 validator Ya sudah ini bro ya Bang Validator mana yang bagus bang Oh ya validator yang aktif lah Terserahkan kan Saya tidak pernah menyarankan ABCDEFG Sekali lagi Kalau masalah aset Saya gak berani bro Itu selesai Rekan-rekan Rekan-rekan sudah punya Keilmuannya dari Pia Core.dow sudah dipaparkan Dan Di validator sudah diterangkan Keuntungan dan segala macam Sudah ada Tinggal Anda yang menentukan sendiri Saya gak pernah Eh harus disini Harus disini Enggak Ya Saya juga gak ngendos ya Yang penting Rekan-rekan cuan Itu aja sudah Ya Oke bro Nah pertanyaannya sekarang ini ya Pertanyaan sekarang ini Bang Saya ini bang Gak bisa bang Tulisannya itu RPC apa Jones apa gitu ya Nah kalau itu bro Ini pernah terjadi bro Pernah terjadi di Apa itu Kordow tahun 2023 Kalau gak salah ya Pada saat itu ya Pernah terjadi Ramainya ini ya Barangkali ini adalah solusi Barangkali ini adalah solusi ya Yang RPCnya tulisan RPC Jones apa Salah berarti ya Berarti itu bisa diganti Diganti dimana bang Saya harus membuktikan Berdasarkan fakta Ini bro Anda bisa cek langsung Sebelum praktek ya Nah disini kan Twitternya Kordow Asli ini Asli ya Anda klik pencarian disini ya Ya bulet ini Bulet-bulet ini Nah ini ya Anda coba klik RPC RPC Ya ini Terus Cor Oke bro ya RPC Entah kok Cir Cor Ya Setelah itu langsung klik Pencarian bro Klik pencarian Nah ini kita lihat ini Nah ini Ada lengkap ini RPC 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 Kita coba ini Baca satu persatu ya Yang ini ya Coba ini 8 Maret 8 2023 Perhatian Anda mungkin mengalami Kelambatan dan penundaan Dengan RPC resmi Serta Core Scan Wah ya Para insinyur sedang menyelidiki Dan berupaya untuk membuat Semuanya berjalan kembali Jadi Anda bisa Ganti bro Ini bro Statement ini 8 Februari 2023 Apakah ini masih berlaku Bisa Anda coba Ya Bisa Anda coba Tahu disini sudah ada keterangannya Ini statement resmi Kalau ini bukan statement resmi Saya gak berani bro Ini ya Tip pro untuk bersiap Menghadapi kemacetan jaringan Dalam klaim airdrop Mendatang Nuh Hubungannya dengan klaim airdrop kan Saat menambahkan Core ke dompet metamaskan Anda Pertimbangkan untuk menggunakan Salah satu URL RPC Terpercaya kami Terpercaya kami Lainnya bro ya Ada tiga bro Tampilan seperti ini ya Anda langsung klik Di sini Jaringan Klik jaringan ya Muncullah tampilan seperti ini Ini kan ada core Anda sudah masang core Sebelumnya kan Jaringannya core Nah jaringannya core Anda klik di sini Nanti kan muncul tampilan seperti ini Core Ini kan Ini kan yang bener Ini kan Biasanya kayak gini kan Nah kalau URL Tidak bisa selama ini Coba URL Ini Anda ganti Di salah satunya bro Saya tadi cek di dua Metamaskan saya Ini sama Ini sama dengan ini Dan lancar jaya Maksudnya bro Karena lancar jaya Tidak saya rubah bro Ngapain sudah lancar kok dirubah Tapi kalau rekan-rekan yang Tidak bisa Bisa dicoba Disclaimer ya Barangkali bisa Kalau rekan-rekan agur aku Silahkan cari informasi Lebih lanjut Tapi itu tadi Di twitter resminya Core DAO Oke bro ya Jadi bisa dicoba Ini bro Salah satu pilihannya Ini ya rpc.coredao.org Core.public.ifstone.com Sama core.positron.network Dan core. Oh ada empat ya Node providers.com Ada empat bro Satu, dua, tiga, empat Oh tadi di bahasa Indonesia Kan jadi tiga Satunya beranur Langsung menerjemahkan Bahasa Indonesia Kalau rekan-rekan mau coba langsung Bisa langsung lihat Di twitternya Core.public.com Gampang bro ya Kalau rekan-rekan minta Di salah satu ini Nanti coba saya kirimkan Kalau mau Kalau gak mau Usah disclaimer ya Ini barangkali Barangkali ini adalah solusi Karena selama ini Saya bersyukur Tidak pernah kejadian bro Sehingga ya gak pernah Saya ganti-ganti Nah ini Saya coba menjawab Pertanyaan-rekan-rekan Barangkali ini adalah solusinya Oke bro Mudah-mudahan ini masih singkat ini Bermanfaat buat semuanya Ini cukup panjang ya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya yang paling mencetot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan AssalamualSTA Assalamual�マ Assalamual près Ins EST Assalamual Assalamual Terima kasih telah menonton